Lencana pembunuh naga jilid 10. Bayangan cambuk dengan dasyatnya menyelimut di angkasa, bintang-bintang berwarna perak meluncur ke sana kemari, angin pukulan yang menderu-deru menambah seramnya suasana, serangan tersebut betul-betul suatu kombinasi serangan yang maha hebat. Karena kurang hati-hati, tiap kiam kuncu terdesak hebat dan berulang kali harus mundur ke belakang. Gak lam kun yang berdiri di samping arena sambil mengatur nafas dan mengobati isi perutnya yang terluka dapat mengikuti jalannya penarungan itu dengan jelas ya menghela nafas panjang tak disangkanya-nya kalau begitu banyak jago lihai yang terdapat dalam dunia persilatan ini, terutama Cian Seng Kisu dari Tieng Pang tersebut. Kehebatan ilmu silatnya sudah cukup baginya untuk menjadi pemimpin suatu perkumpulan besar. Setelah didesak berulang kali oleh permainan cambuk Wan Kiam Chiu sehingga berulang kali Hoa Kok Khi harus menghadapi ancaman maut, lama-kelamaan naik darah juga orang itu, sambil tertawa dingin dia lantas mengejek, Saudarawan, ilmu silatmu memang luar biasa, maaf kalau siau temesti bertindak kurang ajar kepadamu di antara berkelebatnya, bayangan cambuk serta bayangan telapak tangan, Tiba-tiba ia menerobos maju ke depan sambil melancarkan sebuah babatan kilat. Cian Seng Kisuan Kiam Chiu tidak mau unjukkan kelemahannya, kaki kanannya segera maju setengah langkah, tubuhnya berputar kencang dan cambuknya disodok ke atas membabat lengan lawan dengan juru Sing Hang To An Chau, Menyongsong angin memotong rumput. Dengan memakai kaki kirinya sebagai polos tiat Kiam kuncu berputar secepat gang singan, dia mundur beberapa depa, lalu sepasang telapak tangannya secara bergantian melancarkan pukulan dalam sekejap metu ia telah melepaskan empat buah pukulan, bahkan pukulan demi pukulan dikeluarkan dengan kekuatan yang makin hebat. Sekuat tenagawan Kiam Chiu memutar cambuknya menciptakan setengah lingkaran bayangan perak setelah angin cambuk memunahkan empat buah pukulan lawan, dia. Berebut ke depan sambil melancarkan tiga buah serangan cambuk, sayang serangan tersebut semuanya berhasil dipukul balik oleh tenaga pukulan Hoa Kok KHI. Setelah pertarungan berlangsung beberapa jurus Cian Seng Kisu baru merasakan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Hoa Kok KHI, jelas orang itu sudah berhasil menguasai rahasia utama dari ilmu Taisyu Im KHI yang Mahadasya tersebut. Buru-buru dia mengatur pernapasannya dan menyiapkan senjata untuk menghadapi segala kemungkinan tapi ia sendiri sama sekali tidak memulai dengan serangan baru. Tiat Kiam Kun Chiu tertawa terbahak-bahak, sambil melompat mundur tiga langkah katanya, Saudarawan, sekarang bukan waktu yang cocok bagi kita untuk beradu jiwa, bagaimana kalau kita sudah hipertarungan pada malam ini sampai di sini saja tidak menunggu jawaban lagi, dia lantas putar badan dan berkata pula kepada Tian Yew Chin Jin, Tian Yew Tu Heng, mari kita pergi Kui Tu, Si Tosu Setan, Tian Yew Chin Jin tertawa dingin. Malam ini sepasang mataku benar-benar terbuka lebar, aku baru tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki Hoa Heng jauh lebih sempurna dari apa yang Pinto duga semula. Tiat Kiam Kun Chiu tertawa tergelak. Haaah, haaah, sama-sama, sama-sama Tu Heng pandai menyembunyikan kepandaian, kesempurnaanmu jauh lebih di luar dugaan orang saudara jangan pergi dulu tiba-tiba Kim Eng Tam Chiu Kili Soat berseru dengan memberanikan diri, Pun Tam Chiu minta petunjuk beberapa jurus ilmu pedangmu aaaah. Ki Tam Chiu terlalu sungkan, aku orang Si Hoa dengan senang hati akan menyambut tantanganmu kenapa tidak kau loloskan senjatamu ai Jek Kili Soat sambil tertawa dingin. Hoa Kok Kahi tersenyum. Kita toh cuma saling mengukur kepandaian, aku yakin nonaki tidak akan merenggut nyawa aku orang Si Hoa, maka lebih baik kugunakan sepasang telapak tanganku untuk menerima pedang nona paras muka Kili Soat berubah selapis hawa dingin menyelimuti wajahnya, Pelan-pelan dia meloloskan sebilah pedang dari belakang punggungnya pedang itu tidak memancarkan sinar tajam atau cahaya berkilauan, karena senjata tersebut ternyata adalah sebilah pedang bambu. Semua orang baru kaget setelah mengetahui bahwa pedang yang dipergunakan adalah sebilah pedang bambu yang tipis seperti lapisan pisau pikir orang-orang itu. Tanpa memiliki tenaga dalam yang sempurna tak mungkin ia bisa memergunakan lapisan bambu yang begini tipis sebagai senjata andalannya, Wah, dia pasti seorang jago yang menakutkan Gakulem Kun tahu kalau gadis tersebut adalah pemimpin para Tamcu dalam perkumpulan Tieng Pang, ilmu silatnya pasti lihai sekali, Tapi dia pun tidak menyangka kalau tenaga dalamnya telah mencapai tingkatan yang dikatakan orang memetik daun melukai orang, menyentil kedelai menotok jalan darah orang. Paras mukat niat Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi agak berubah pula, ia tahu senjata tersebut merupakan sebilah senjata yang mematikan, Dia tak berani memandang enteng lagi, segenap perhatiannya dipusatkan menjadi satu untuk bersiap-siap melancarkan serangan. Tiba-tiba pedang bambu di tangan kanan kiri soat yang lemas itu menegang keras, jari-jari tangan kirinya memegang gagang pedang dengan lembut sedang kaki kanannya diseret ke arah kiri belakang lalu setelah memutar badannya dengan kepala masih menghadap ke depannya berbisik, Maaf pedang bambu itu pelan-pelan didorong ke depan dengan jurus Wipauliusian, air terjun mengalirkan sumber air, ujung pedangnya bergerak lambat ke depan dan menusuk dada kiri Hoa Kok Kahi. Sepintas lalu gerakan ini tampak sangat indah ibaratnya bidadari yang sedang berjalan di atas awan akan tetapi dibalik gerakan yang sederhana dan tiada sesuatu yang istimewa itu justru tersimpan gerakan Tsu Chuan Im Yang, memutar balikan Im Yang, yang merupakan perubahan kedua dari gerakan tersebut, asal musuh menghindari serangan pertama, maka dari gerakan menusuk, pedang itu akan berubah menjadi gerakan sapuan yang menyusul ke depan menyambar tubuh bagian tengah. Sewaktu serangan kedua ini menyusul ke depan dengan membabat bagian tengah tubuh, maka gerakannya dari lambat akan berubah menjadi cepat, sedemikian cepatnya sehingga tak mungkin bagi musuhnya untuk menghindarkan diri. Boleh dibilang jurus serangan itu merupakan dua jurus berantai yang mahalihai. Selapis rasa tegang dan serius menghiasi wajah Tiat Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi, tapi ia tidak menghindari serangan tersebut, telapak tangan kirinya segera diayun ke depan menahan gerakan pedang itu sementara telapak tangan kanannya dengan jurus Cikao Tian Bun, menyembah langsung pintu langit, membacok batok kepala musuh. Di balik serangannya itu dia seriktakan pula segulung tenaga dingin yang menusuk tulang, sedemikian dingin dan tajamnya hawa serangan itu, membuat orang akan bergidik rasanya. Mendadak bentakan nyaring menggelegar di udara, telapak tangan kiri-kiri soat meluncur ke depan, sementara pedang bambu di tangan kanannya berubah gerakan. Berat! Diiringi suara tertawa nyaring, seperti bayangan setan dalam angin dingin Tiat Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi telah mundur tujuh langkah, ketika ia menundukkan kepalanya tampak ujung baju pada pergelangan tangan kanannya telah robek besar. Lihai, lihai, betul-betul sangat lihai serunya sambil tertawa ilmu pedang nonaki memang sungguh luar biasa sekali, sayang dalam dua jurus pedang kebanyakan sebuah pukulan, bila ada jodoh aku orang sihoa pasti akan mohon petunjukmu lagi, sekarang terpaksa aku mohon diri lebih dulu. Gak Lam Kun yang mengikuti jalannya pertarungan diam-diam menghela nafas, ternyata di dalam melancarkan serangannya Tadikili Soat memang telah kelebihan sebuah pukulan. Meskipun sekilas pandangan gadis itu berhasil menangkan pertarungan, tapi ia justru telah mengingkari perkataannya sendiri yakni dua pedang kelebihan satu pukulan. Sesungguhnya hal ini terpaksa dia lakukan karena pukulan Hoa Kok Kahi yang terlampau lihai hal tersebut memaksanya harus menggunakan pukulan untuk memusnahkan bahaya, jadi dengan demikian menurut peraturan dunia persilatan hasil pertarungan itu adalah seri alias sama kuat. Walaupun kedua orang itu melangsungkan pertarungan dengan gerakan cepat tapi dari serangan-serangan itu bisa diketahui pula sampai di manakah sempurnanya ilmu silat mereka serta kecerdasan dan daya refleksnya. Kili Soat masih berdiri di tempat semula dengan wajah sedingin es, sedikit pun tanpa emosi. Tiat Kiam Kun Cu Hoa Kok Kahi berpaling kepada Gak Klem Kun kemudian ujarnya sambil tersenyum, Gak Lote, maaf sekali, kau telah terkena pukulan Taishu Im Kahi, ku, bila kau bersedia bertukar syarat denganku, besok tengah hari silahkan kau menantikan kedatanganku di sini selesai berkata sambil tertawa ringan ia dan Tianye U Cincin berlalu dari situ. Air muka Gak Klem Kun yang sesungguhnya merah dadu, kini telah berubah menjadi pucat pasi, matanya setengah terpejam dan mimik wajahnya secara lamat-lamat menunjukkan kesakitan yang luar biasa. Kili Soat masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, pelan-pelan ia maju menghampiri si anak muda itu. Mendadak Gak Klem Kun membuka matanya, dengan sinar matah, tajam ditatapnya wajah Kili Soat sekejap, kemudian setelah tertawa hambar ia memejamkan kembali matanya. Sekalipun hanya pandangan sekejap, namun sepasang sinar matanya yang tajam bagaikan aliran listrik bertegangan tinggi telah menembusi dasar hati Kili Soat. Secara tiba-tiba saja sepasang keningnya berkerut, wajahnya menunjukkan kekesalan dan sedih, sambil menatap wajah Gak Klem Kun ia berdiri termangung. Waktupun berjalan lewat di tengah keheningan. Tiba-tiba Gak Klem Kun membuka kembali matanya, sekulung senyuman tersungging di atas wajahnya yang pucat, sambil menyeka keringat dengan ujung bajunya ia berkata, Nonaki, aku orang Shiga akan mengingat selalu budi pertolonganmu kepadaku, kini aku telah terkena pukulan Taishu Im Kahi dari Hoa Kok Kahi, hawa racun telah menyusup ketubuhku dan menyerang isi perutku, kini Sam Yang, Sam Im dan Sam Mahku sudah terluka oleh hawa dingin beracun tersebut, Dengan keadaan seperti ini aku tahu kalau usiaku tak akan melewati tujuh hari, aku mati bukan urusan, tapi ada satu persoalan membuatku menjadi tidak tenang yakni tempoh hari aku tak sanggup menyelamatkan jiwa saudara si Tiongpek menyinggung kembali soal si Tiongpek. Kili Soat merasakan hatinya bergetar kerasia menghela, nafas panjang. Mati hidup manusia ada di tangan Tian, mengenai persoalan komandan pasukan Tiat Eng Tui kami, aku harap kau tak usah selalu memikirkannya di hati, yang penting sekarang adalah luka yang diderita Gak Siang Kong. Bila kau bersedia, mungkin Pang Cu kami masih sanggup untuk mengobati lukamu itu Gak Lem Kun tersenyum. Ilmu silat nonaki sangat tinggi, tentunya kau pun tahu bahwa Taishu Im Kahi adalah semacam pukulan hawa beracun yang dilancarkan keluar dalam sebuah pukulan tenaga murni tingkat tinggi, dengan meminjam hawa pukulan itulah sari racun dipaksakan masuk ke dalam urat nadi. Kili Soat tertegun setelah mendengar perkataan itu, tanpa terasa tanyanya dengan sedih, apakah lukamu itu tak mungkin bisa diobati? Menyaksikan sikapnya yang begitu menaruh perhatian, sekulung senyuman penuh rasa terima kasih kembali menghiasi wajah yang pucat, sorot matanya berkilat, katanya, seandainya barusan ada orang membantuku untuk menembusi semim dan lakmahku, setelah beristirahat beberapa hari lukaku itu pasti akan sembuh dengan sendirinya. Tapi sekarang sudah terlalu lambat untuk dikatakan lagi, berkaca-kaca sepasang metu Kili Soat setelah mendengar perkataan itu mungkin karena ikut cemas dan gelisah atas keadaan lukanya, tanpa disadari air mata bercucuran. Gak lemkun terharu sekali, ia semakin merasa bahwa gadis itu adalah seorang gadis cantik yang baik hati, penuh belas kasihan dan berhati polos. Ini bisa dibuktikan dari sikapnya barusan, tanpa hubungan persahabatan di antara mereka bahkan malah berada dalam posisi saling bermusuhan, ternyata ia menaruh simpati kepadanya, dari sini bisa diketahui bahwa hatinya memang benar-benar polos. Selang sejenak kemudian, Kili Soat menghela nafas dan berkata sambil tertawa, sebelum pergi Hoa Kok Kha Itoh sudah meninggalkan pesan, aku rasa dia pasti mempunyai care penyembuhan, Nonaki, dugaanmu memang tak salah dia memang mempunyai care penyembuhan atas luka tersebut, kata Tian Sen Ki Suan Kiam Chiu sambil tertawa dingin, tapi syarat yang dia ajukan pasti akan jauh lebih berharga daripada nilai selembar nyawa. Sekalipun tanpa pertukaran syarat tak nanti akan ku terima bantuan pengobatannya. Tukas Gak Lem Kun sambil tertawa, Ewa Nonaki silahkan kalian berlalu sehabis berkata, dia lantas memberi hormat dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Dengan termangu-mangu, Kili Soat mengawasi bayangan tunggungnya hingga lenyap di balik kegelapan, titik air mata tanpa terasa jatuh berlinang membasai pipinya. Dia sendiri pun tidak tahu apa sebabnya begitu menaruh simpati kepadanya dia pun tak tahu mengapa ia harus mencucurkan air mata kepedihan baginya. Nonaki Wan Kiam Chiu berkata nyaring aku lihat asal usul orang ini amat mencurigakan kenapa kita lepaskan dengan begitu saja Wan Tam Chiu, tahukan kau murid siapa dia setelah berhenti sebentar dan menghela nafas selanjutnya, orang itu bukan lain adalah ahli waris dari Tok Liyong Chun Chiu Yolong yang namanya tersohor dalam dunia persilatan sekilas rasa kaget dan tercengang menghiasi wajah Cian Seng Kisuan Kiam Chiu. Nonaki, kalau begitu mari kita susul dia dan membunuhnya Wan Tam Chiu masa kau tidak tahu bila perkumpulan kita ada maksud membinasakan orang ini, semalam ayah angkatku telah turun tangan keji kepadanya kata Kili Soat dengan dingin Sekarang aku ingin bertanya kepadamu pula, Tok Liyong Chun Chiu Yolong sesungguhnya masih hidup atau sudah mati? Tahukah kau menurut pengakuan dari Ouyong Hu, Yolong telah terjatuh ke dalam jurang Yen Pogan di Bukit Hoasan, sudah tentu 90% tak mungkin bisa hidup kalau Yolong masih hidup kita tak usah mengikat seorang musuh tangguh dengannya, kalau sudah mati tentu saja kita lebih-lebih tak usah membunuh orang Siga itu Cian Seng Kisuan Kiam Chiu tidak mengerti maksud dari ucapannya itu dia lantas bertanya, Nonaki, apa maksud perkataanmu itu sambil tertawa Kili Soat berkata, dekat teki sekitar mati hidupnya Yolong masih merupakan sebuah tanda tanya besar bagi setiap umat persilatan, sekarang kita ambil contoh seandainya Yolong telah tiada, lantas siapakah yang akan mewakilinya untuk menerima lencana pembunuh naga dari Soat San Tien Li? Apalagi jika kita binasakan Gak Uem Kun, bukankah tindakan kita ini sama artinya dengan membantu pihak si Tien San Pei untuk mengangkangi lencana pembunuh naga tersebut? Pang Chiu telah berpesan kepadaku, bila berjumpa lagi dengan Gak Uem Kun kita mesti berusaha untuk membaikinya mengikat tali persahabatan dengannya, bahkan bila perlu memanjakan agar dia bersedia kita gunakan, atau paling tidak jangan membuat dia memusuhi kita, berbicara dari kekuatan yang hadir di pulau ini sekarang, boleh dibilang hanya Tieng Pang kita dengan perguruan panah bercinta saja yang memiliki kekuatan paling besar, sekalipun ilmu silat Pang Chiu amat lihai, tapi kepandaian dari Lam Hei Sin Ni juga lihai sekali, kalau Gak Uem Kun sampai ditarik oleh pihak perguruan panah bercinta, kejadian ini bagi perkumpulan kita boleh dikatakan sebagai suatu kerugian yang sangat besar sekali Cian Seng Kisuan Kiam Chiu Manggut-Manggut Nonaki benar-benar burung hangli antara manusia, pendapatmu memang hebat sekali kili soat gelengkan kepalanya berulang kali, setelah menghela napas panjang, ujarnya lebih jauh. Gak Uem Kun adalah seorang pemuda yang tinggi hati dan berwatak keras kepala selamanya ia selalu luntang-lantung seorang diri tampaknya agak sulit untuk merangkulnya agar memihak kepada perkumpulan kita padahal jago lihai yang dewasa ini berkumpul di sini sudah tak terhitung jumlahnya boleh dibilang belum pernah terjadi kejadian semacam ini selama beratus tahun dalam dunia persilatan, Aaai, jika sampai terjadi bentrokan langsung, pastilah sudah banyak korban yang akan berjatuhan, akibatnya dunia persilatan akan menjadi lemah sekali Nonaki Ujar Cian Seng Kisu dengan cepat buat apa kau merisaukan persoalan itu? Kini ibaratnya air pun susah dibendung, terpaksa kita harus mengembangkannya sesuai dengan rencana yang telah digariskan, dengan sepasang metu yang tajam kilis saat menatap wajah Wan Kiam Chu lekat-lekat, kemudian ia pun menghela nafas panjang Wan Tam Chu, memang ada baiknya kalau kita segera berangkat pulang untuk melaporkan dulu kejadian ini kepada Pang Chu Selesai berkata dua orang itu pun pelan-pelan berlalu dari situ di bawah timpaan sinar matahari pagi dengan menelusuri bukit tebing yang mengitari sekeliling bangunan gedung itu Gak Kiam Kun bergerak menuju ke timur Ia cukup menyadari, ilmu tai siu imkahi yang bersarang di tubuhnya akibat serangan dari tiat kiam kuncu amat parah sekali, kepandaian tersebut merupakan sejenis ilmu pukulan beracun imtok sin keng dari aliran perguruan perkut bun, para korban kecuali mendapat pengobatan langsung dari pemukulnya boleh dibilang tiada pertolongan lain kecuali jalan kematian. Sekalipun demikian, untuk memperoleh pengobatan khusus dari pihak perkut bun itu pun tak bisa melampaui batas waktu selama 9 jam, maka tiat kiam kuncu berjanji kepadanya untuk bertemu pada tengah hari nanti, tentu saja bila syarat yang diajukan dapat diterima, racun itu baru akan disembuhkan dengan suatu care pengobatan khusus. Tentu saja tiat kiam kuncu mengajukan pertukaran syarat hanya merupakan sebuah usul belaka, tapi Gak Uem Kun yang keras kepala dan tinggi hati telah mengambil keputusan untuk tidak menundukkan kepala apalagi minta ampun dari musuh besarnya, ia lebih relamati secara mengerikan 7 hari kemudian akibat bekerjanya racun keji itu daripada takluk dan menyerah kepada lawan. Teringat soal kematian tiba-tiba saja Gak Uem Kun merasakan pikiran maupun perasaannya menjadi begitu kosong dan hampa. Mati. 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 Paksa harus ditinggalkan dengan begitu saja tujuh hari kemudian. Dewasa ini yang bisa ia lakukan hanya berusaha keras untuk mengendalikan diri agar luka di dalam nadinya tak sampai kamuh. Dalam tujuh hari yang amat singkat ini, masih banyak urusan yang harus ia selesaikan, paling tidak seorang musuh besar harus dibunuh. Bila masih sempat dia pun harus menyambut kedatangan lencana pembunuh naga, lalu mencari seorang sahabat yang dapat dipercaya menitipkan J.Q. Leong adik kekasihnya agar dirawat serta melimpahkan tanggung jawab yang sangat berat ini kepada orang lain, dengan begitu dia baru bisa mati dengan tenang tanpa harus risau oleh masalah lain. Teringat sampai masalah yang terakhir itu tiba-tiba terlintas bayangan dari B.W.L.I.P. di hadapan mati Gak Lam Kun, ia merasa hanya dialah satu-satunya orang yang bisa memikul tanggung jawab berat ini. Gak Lam Kun mendengarkan kepalanya menentukan arah tujuan, lalu ia percepat langkahnya menuju ke depan sana. Buncu dari perguruan tanah bercinta telah berjanji dengannya untuk bertebu pada kentongan kelima, di mana dia hendak mengembalikan pedang giyok siang kiam tersebut kepadanya, kini kentongan kelima, sudah lewat, sinar fajar telah memancar kemana-mana, dalam gelisahnya Gak Lam Kun segera mengerahkan segenap tenaga ilmu meringankan tubuhnya untuk bergerak menuju ke gedung sebelah tenggara. Mendadak Dari balik kabut pagi yang tipis dan remang-remang, ia menyaksikan sesosok bayangan manusia berbaju hitam yang kurus kecil sedang berjalan mendatangi dari arah tenggara. Sekalipun tubuh Gak Lam Kun sudah terluka oleh pukulan Tai Siu Im Kahi, bukan berarti ilmu silatnya telah punah, dalam sekali lirikan saja ia telah mengetahui bahwa orang itu bukan lain adalah tamcu panci hitam dari perkumpulan Tieng Pang Teng Hei Coa Siu, kakek ular dari lautan timur, Ouyang Hu. Pertemuan yang tidak terduga ini segera menimbulkan hawa napsu membunuh yang tebal di dalam benak Gak Lam Kun. Dengan cepat ia menghentikan langkah tubuhnya, sementara kakek ular dari lautan timur, Ouyang Hu rupanya masih belum tahu kalau orang yang berada di hadapannya adalah Gak Lam Kun, pelan-pelan ia berjalan menghampirinya. Kurang lebih tiga-empat kaki kemudian, kakek ular dari lautan timur baru mendongakan kepalanya, begitu menjumpai Gak Lam Kun berada di hadapannya, kontan saja paras mukanya berubah hebat, ia menjadi tertegun dan berdiri mematung di sana, untuk sesaat tidak diketahui olehnya apa yang mesti dilakukan. Gak Lam Kun tertawa dingin dengan seramnya dengan suatu gerakan cepat sepasang tangannya bekerja keras melepaskan jubah luarnya yang berwarna hijau pupus itu sehingga tampak jubah naganya yang berwarna kuning ke emas-emasan. Menyusul kemudian wajahnya yang genteng ditutup pula oleh selembar topeng berbentuk naga, tangannya mengenakan cakar naga perenggut nyawa dan sekejap matuk kemudian, Gak Lam Kun telah berubah menjadi Tok Liyong Cuncu Yolong yang nama besarnya pernah menggetarkan perasaan banyak orang di masa lalu. Tak terlukiskan rasa panik, takut dan ngeri yang berkecambuk dalam perasaan si kakek ular dari Lautan Timur Uyanghu dewasa ini, bayangan kematian sudah mulai menghantui pikiran maupun perasaannya, utusan pencabut nyawa yang setiap hari ditakuti dan dirisaukan, akhirnya muncul juga di hadapan mukanya. He eh, he eh, he eh, kakek ular dari Lautan Timur Uyanghu memperdengarkan suara tertawa seramnya yang rendah dan berat, suara tertawanya itu diperdengarkan berulang kali dengan maksud untuk menutupi rasa ngeri, panik dan takut yang hampir menguasai seluruh pikiran maupun perasaannya itu. Lama, lama sekali, pelan-pelan ia baru berkata, ternyata dugaan lohu tidak keliru, rupanya Tok Liyong Cuncu yang belakangan ini muncul dalam dunia persilatan tidak lain adalah hasil penyaruan dari Gak Sau Hiap Gak Lam Kun mendengus dingin dan memperdengarkan ilmu Liyong Gin Heng, dengusan naga saktinya, kemudian dengan nada menyeramkan ia berkata, Oh Uyanghu, kalau engkau sudah tahu, itu lebih bagus lagi kau sudah berhutang selama hampir 18 tahun lamanya atas hutang berdarah di atas tebingan pogan aku pikir ada baiknya kalau hutang tersebut kau bayar secepatnya mendengar perkataan itu, kembali si kakek ular dari Lautan Timur Uyanghu merasakan jantungnya berdenyut keras, Sekalipun ia sudah menduga bahwa Gak Lam Kun bakal mengucapkan kata-kata tersebut kehadapannya tapi setelah kedengaran dalam telinganya sekarang, tak urung menimbulkan juga perasaan ngeri, seram dan takut dalam hatinya Sekuat tenaga Oh Uyanghu berusaha menenangkan hatinya, lalu sambil tertawa seram katanya, Gak Syau Hiap, bila kau membinasakan aku maka sahabat cilikmu itu pun tidak akan hidup lebih jauh sekali lagi Gak Lam Kun mendengus dingin H. M. 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 Seandainya kau Oh Uyanghu benar-benar sanggup menyembuhkan luka beracun yang diderita J. Q. Leong, Tentu saja aku orang si gak akan memenuhi janji dengan mengampuni selembar jiwamu, Sayangnya kuik tu telah menyerahkan J. Q. Leong kepada bunco dari perguruan tanah bercinta. Semua kejadian itu telah kuikuti semua dengan metu kepala sendiri, Maka sekarang pun kau tak usah banyak bersilat lidah, lebih baik siapkanlah kekuatan untuk bertarung melawan setan pencabut nyawamu nanti setelah mendengar ucapan tersebut Si kakek ular dari lautan timur Oh Uyanghu baru merasa amat terperanjat, mimpi pun ia tak menyangka kalau semua kejadian tersebut telah diikuti semua oleh Gak Lam Kun dengan metu kepala sendiri Mendadak, Oh Uyanghu memutar badannya dan siap kabur dari situ Kalau dia bisa bergerak cepat, ternyata gerakan tubuh Gak Lam Kun jauh lebih cepat lagi, seperti sesosok bayangan setan, tahu-tahu dia sudah berkelebat ke hadapan mukanya Tak terlukiskan rasa ngeri dan kaget Oh Uyanghu, tongkat berkepala ularnya segera disodok ke depan dengan jurus topco atau sim, ular beracun menjulurkan lidah Namun serangan tersebut ternyata hanya sebuah serangan tipuan Begitu serangan sudah dilepaskan, tongkat itu cepat ditarik kembali Sementara tubuhnya lantas melejit ke udara dan berusaha keras kabur dari tempat itu Dengan sinis dan penuh penghinaan Gak Lam Kun mendengus dingin HMM! Kau anggap bisa kabur dari cengkeramanku ejeknya dengan suara menyeramkan Secepat sambaran kilat telapak tangan kirinya ditabok ke muka, segulung angin taufan yang mahadasyat langsung menerjang ke arah punggung Oh Uyanghu Rupanya si kakek ular dari lautan timur ini cukup tahu akan kehebatan serangan tersebut Buru-buru ia mengerahkan ilmu bobot seribu untuk meluncur turun ke atas permukaan tanah Segulung desingan angin tajam kembali menyambar lewat Tau-tau kelima jari tangan Gak Lam Kun yang memakai cekaran naga yang tajam itu sudah menusuk jalan darah Taimeh, Giyoki, Beitu, Imtok serta Taiho lima buah jalan darah penting Sesungguhnya si kakek ular dari lautan timur Oh Uyanghu adalah seorang ahli silat yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup sempurna Tapi karena panik dan ketakutan, ini mengakibatkan tenaga dalamnya tak bisa dihimpun sebagaimana mustinya Tapi sekarang, setelah ia sadar bahwa sulit baginya untuk lolos dalam keadaan selamat Jaguan dari Tieng Pang ini segera membulatkan tekadnya untuk beradu jiwa Menghadapi saat-saat kritis yang mengancam keselamatan jiwanya Tiba-tiba saja ia kerahkan segenap tenaga dalam yang dilatihnya selama puluhan tahun ini untuk melepaskan sebuah serangan kilat Toya di tangan kanannya diputar sedemikian rupa oleh Oh Uyanghu untuk melindungi seluruh tubuhnya Sedangkan telapak tangan kirinya dengan menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya melepaskan sebuah bacokan kilat ke depan Serangan tersebut telah disertakan segenap kekuatan yang dimilikinya bisa dibayangkan betapa dasyatnya ancaman tersebut Terasalah desingan angin tajam menderu-deru bagaikan amukan gelombang samudera yang dipermainkan oleh angin puyuh Serangan tersebut langsung menerjang tubuh Gak Lem Kun Menghadapi ancaman seperti itu Gak Lem Kun mendengus dingin Tiba-tiba telapak tangan kanannya mengerahkan ilmu Tokliong Cijiao Cakar maut naga beracun Hawa sakti segera memancar keluar dan menyelimuti seluruh udara Belaang suatu bentakan dasyat yang memekikan telinga tak dapat dihindari lagi Oh Uyanghu mendengus tertahan secara beruntun Ia mundur sejauh 7-8 langkah dengan sempoyongan Paras mukanya segera berubah menjadi pucat pasi seperti mayat kulit wajahnya mengejang keras menunjukkan lekukan-lekukan garis yang penuh penderitaan Toya kepala ular di tangan kanannya telah ditancapkan ke atas tanah Dengan sekuat tenaga ia berusaha mempertahankan keseimbangan tubuhnya Sementara dari balik sorot matanya Memancar keluar sinar buas yang penuh dengan rasa benci dan dendam yang sangat mendalam Ga Uyangkun mendengus dingin Paras mukanya di balik topeng naga yang mengerikan memancarkan keseraman dan sama sekali tanpa luapan emosi Sedangkan sepasang matanya memancarkan sinar tajam yang dingin dan mengandung arti yang sukar dipahami Selangkah demi selangkah ia berjalan semakin ke depan dan mendekati diri Oh Uyanghu Mendadak Serentetan jeritan aneh yang tinggi melengking dan memekikan telinga berkumandang di udara Serta mencabik-cabik keheningan malam yang mencekam seluruh jagad Raut wajah Oh Uyanghu berkerut semakin kencang Mendadak terjadi perubahan hebat Pelan-pelan suatu hawa membunuh yang keji Mengerikan dan buas menyelimuti seluruh wajahnya Tubuhnya secara lurus menerjang ke tubuh Gak Uyangkun Dari tongkat kepala ular yang berada di tangan kanannya tiba-tiba memancar keluar serentetan sinar hijau berupa cairan racun yang baunya luar biasa amis dan busuk Inilah kepandaian beracun yang merupakan ilmu andalan Oh Uyanghu Kiranya pada ujung Toya berkepala ular itu sesungguhnya berupa ruang kosong Di dalam rongga kosong tadi disimpanlah cairan bisa dari seribu ekor ular yang paling berbisa Ketika ia sudah menyambut serangan Tok Liyong Cijiau dari Gak Uyangkun tadi Sekalipun hawa murninya mengalami kerusakan besar Namun kerugian tadi tak sampai diperlihatkan di atas wajahnya Agar pihak lawan tidak mengetahui sampai dimanakah sesungguhnya luka yang ia derita Sebab ia cukup tahu dengan segala kekuatan yang dimilikinya sekarang Ia sadar kekuatan tubuhnya masih belum sanggup untuk menangkan Gak Uyangkun Satu-satunya kemungkinan baginya untuk mempertahankan hidup adalah menyemburkan cairan racun di ujung Toya berkepala ularnya secara tiba-tiba Dan di luar dugaan Asal Gak Uyangkun terkena sedikit saja dari racun jahat itu Dalam waktu singkat sekujur tubuhnya akan membusuk yang mengakibatkan ia akan mati secara mengerikan Oleh karena itu, ketika raut wajah Ho-Yong Ho sedang berkerut kencang tadi Secara diam-diam ia menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk dihimpun ke ujung Toyanya Dan mendesak cairan racun agar berkumpul menjadi satu di kepala ular Menanti Gak Uyangkun sudah berada satu tombak dari jaraknya, serangan kilat pepun segera dilancarkan Sesungguhnya dengan serangan mautnya itu, si kakek ular dari lautan timur Ouyang Ho mempunyai kesempatan untuk berhasil sampai 90% Sayang ia lupa akan sesuatu, dia lupa kalau Tok Liyong Chun Chu Yolong telah mengetahui akan ilmu kepandayan andalannya itu Di dalam catatan Chiu Jin Lyok, catatan musuh besar, dengan amat jelas Yolong telah menerangkan ilmu andalan dari Ouyang Ho itu Sementara Gak Uyangkun sendiri pun telah menduga bahwa di saat menjelang kematiannya ia pasti akan mengerahkan sisa kekuatan yang dimilikinya untuk memancarkan cairan racun dalam tongkat kepala ular itu Maka di saat Ouyang Ho menerjang maju ke depan, serem tetan suara pekehkan nyaring segera berkumandang menjulang hingga ke angkasa Tiba-tiba saja tubuh Gak Uyangkun berputar bagaikan sebuah gang singan, dengan suatu gerakan yang sangat lincah sekali dan di luar dugaan tahu-tahu ia sudah berhasil meloloskan diri dari seragapan maut itu Gak Uyangkun tidak berhenti sampai di situ saja, kelima jari tangan kanannya segera dipentangkan lebar-lebar, begitu disentil dan digetarkan maka meluncurlah lima jalur tenaga serangan yang tajam yang langsung menerjar ke sisi kanan Ouyang Ho Dengan sempoyongan sekali lagi Ouyang Ho terpental sejauh dua kaki lebih dari tempat semula Ditinjau dari sekujur badannya yang gemetar keras serta goncangan dari toya di tangan kanannya, hal ini segera membuktikan bahwa ia betul-betul sudah lemas dan kehabisan tenaga sehingga kekuatan untuk berdiri tegak pun sudah tidak dimiliki lagi Pelan-pelan Ouyang Ho memalingkan kepalanya, ujung bibirnya bergetar lirih melontarkan serentetan ucapan yang sangat lemah dan pelan Orang Shigak, cepatlah turun tangan untuk membunuh diriku Tiba-tiba Gak Uyangkun mendengarkan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak, suara tertawanya amat keras bagaikan lolongan serigala Begitu tajam dan mengerikan membuat siapapun yang mendengarkan merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri Tiba-tiba ia berhenti tertawa, serem tetan sinar mati setajam semilu memancar keluar dari balik matanya dengan nada sinis dan penuh penghinaan ia berseru He-eh, 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 sebelum menerima siksaan yang paling kejam, kau sudah pingin minta ampun? Sebagai seorang enghiong hohon, berani berbuat berani pula menanggung resikonya Guruku sudah menderita siksaan dan penderitaan selama hampir 15 tahun akibatulah serta kekejaman kalian semua Apakah kau tidak sanggup untuk menerima sedikit siksaan dan penderitaan menjelang saat kematianmu tiba sambil berkata Pelan-pelan Gakulem Kun bergerak maju ke depan, tangan kirinya dengan cepat mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan Oh Yong Ho hal ini menyebabkan si kakek ular dari lautan timur tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukan perlawanan Cakar naga yang dikenakan di tangan kiri Gakulem Kun telah membesi dalam urat nadi pada pergelangan tangan kanan Oh Yong Ho Darah segar telah mengucur keluar dengan derasnya, raut wajahnya yang semula telah memucat kini berubah kian memucat lagi Sereet, bereet, kelima jari tangan kanan Gakulem Kun yang bercakar naga telah membesi pula kelima buah jalan darah penting di dadanya Lima gulung hawa murni segera bocor keluar mengikuti kelima buah lubang luka tersebut Entah bagaimana kemudian secara tiba-tiba saja Oh Yong Ho memperdengarkan jeritan lengkinnya macam seekor babi yang disembelih Butiran keringat sebesar kacang kedelai telah mengucur keluar melalui sepasang pori-pori tubuhnya Sepasang biji matanya telah melotot keluar, bibirnya melebar dan wajahnya menyeringai seram Hal ini menyebabkan raut wajahnya berubah menjadi begitu seram, begitu jelek, mengerikan dan tak sedap dipandang Gakulem Kun tertawa dingin cakar naga tangan kanannya tiba-tiba diangkat ke atas lalu ditusuk ke arah sepasang meto-yong-hu dengan suatu kecepatan yang luar biasa Jeritan ngeri yang menyayat hati kembali berkumandang memecahkan kesunyian sepasang biji mati Oh Yong Ho telah tercukil keluar Darah kental mengucur keluar membasai seluruh pakaiannya Tapi urat-urat yang menghubungkan biji mati dengan kelopak matanya belum putus Sementara jari-jari tangannya masih mengorek di antara kelopak matanya yang kosong DSN penuh berlepotan darah itu Suatu pemandangan yang mengerikan sekali, bayangkan saja andai kata cakar naga yang begitu tajam mengorek-ngorek di antara kelopak mati yang kosong dengan urat syaraf yang sama sekali belum putus Oh Yong Ho memperdengarkan jeritan lengking yang menyayatkan hati, sambil menggigit bibir menahan rasa sakit Ia menjerit-jerit seperti orang kalap, orang syigat, kau teramat keji, kau kejam sekali Mendadak kelima jari tangan Gakulam Kun beralih ke mulut Oh Yong Ho, menyusul kemudian pancaran darah kental segera menyembur keluar dari mulutnya itu Ketika tangan kanan Gakulam Kun ditarik keluar, maka di antara jepitan jari tangannya telah bertambah dengan sebuah lidah yang penuh berlepotan darah Sekarang Oh Yong Ho sudah tak sanggup berteriak minta tolong atau mohon ampun lagi Jeritan-jeritan sakitnya hanya kedengaran seperti raungan parawi yang tak sedap didengar Bahkan setiap kali ia berteriak, darah kental ikut pula menyembur keluar Tampaknya rasa dendam dan hawa amarah yang berkobar di dalam dada Gakulam Kun belum juga berakhir Cakar naga di tangan kanannya seperti kalap mencakar, menarik, memetot dan merobek sekujur tubuh Oh Yong Ho secara keji Setiap kali melancarkan cengkeraman, lima buah mulut luka yang sangat dalam segera muncul di atas tubuhnya Begitu dalam cengkeramannya itu sehingga tulang putih pun sampai terlihat sekejap Kemudian darah kental telah membasahi seluruh tubuhnya Puluhan kali cakaran kemudian seluruh badan Oh Yong Ho dari atas ke bawah Sudah tiada yang utuh lagi Darah kental telah membasahi seluruh tubuhnya Waktu itulah Gakulam Kun baru menghentikan care penganiayaannya yang brutal kejam dan tak kenal peri kemanusiaan itu Pelan-pelan topeng naganya dilepaskan cakar naga perenggut nyawa dicopot dan ia pun mengenakan kembali jubah hijaunya Sinar matanya yang dingin menyelamkan dialihkan sekejap ke atas wajah Oh Yong Ho yang masih mengejang keras dan berguling kian kemari sambil melolong ngeri itu Mukanya sama sekali tanpa emosi, air mukanya yang dingin dan ketus sedikit pun tidak memancarkan rasa kasihan atau imah hati Dengan tenang diperhatikan sekejap keadaan Oh Yong Ho yang tersiksa dan amat menderita menjelang saat ajalnya Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun pergi meninggalkan lawannya yang sekarat dan menjelang tibanya sakratul maut Menanti bayangan punggung si anak muda itu sudah jauh meninggalkan tempat itu Dari balik semak tak belukar baru muncul dua buah batok kepala manusia, menyusul kemudian berdirilah dua orang jago persilatan Dengan langkah tubuh yang sangat berhati-hati mereka menghampiri ke sisi tubuh Oh Yong Ho Sedangkan perasaan hatinya anak tidak tenteram, denyuk nadinya terasa berdetak lebih cepat daripada keadaan semula Keadaan Oh Yong Ho yang seram dan mengerikan benar-benar sangat mengejutkan perasaan kedua orang itu Mau tak mau mereka harus bersiap sedia pula sebab pembalasan yang begitu brutal dan mengerikan itu tak lama kemudian akan menimpa pula mereka berdua Akhirnya tubuh Oh Yong Ho yang berguling-guling berhenti juga, tapi seluruh badannya masih mengejang keras karena kesakitan Gemetar keras membuat badannya seperti bergelombang, rintihan parau yang tak sedap didengar pun mendesis tiada hentinya dari balik bibirnya yang telah tak berlidah itu Darah kental meleleh keluar segumpal demi segumpal, keadaan semacam itu betul-betul mengerikan sekali dan mendirikan bulu kuduk siapapun yang melihatnya Kakek gemuk pendek yang ada di sebelah kiri itu tiba-tiba berbisik lirih Saudara Kongsun, coba kau lihat kerabajingan itu membunuh orang betul-betul amat brutal, kejam dan tak mengenal peri kemanusiaan Kyo Wihau Rase berekor 9, Kongsun po yang bermuka licik dan penuh dengan segala tipu muslihat itu mendehem beberapa kali Kemudian baru sahutnya, sehingga bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk melenyapkan orang ini dari muka bumi Tapi, dengan kekuatan kita berdua aku rasa masih belum sanggup untuk menundukkan orang itu Kau ujar Giyok bin Sinang, kakek sakti berwajah pualam, seikaha ipit Ouyang-hau yang berada di atas permukaan tanah rupanya masih sempat mendengar pembicaraan dari kedua orang itu Tenggorokannya kembali memperdengarkan suara gemerutuk yang amat parau dan mengerikan Ditinjau dari suaranya itu, seakan-akan ia sedang mohon bantuan dari kedua orang itu untuk membebaskannya dari siksaan yang tak tertahankan lagi itu Si Rase berekor sambilan Kongsun po tertawa kering, lalu katanya kemudian Tua bangka si O, beristirahatlah dengan tenang, kami pasti akan membalaskan sakit hatimu itu selesai Berkata demikian, tei apak tangannya segera dibabat ke bawah, di antara gulungan angin tajam itu Nyawa Ouyang-hau pun terlepas dari tubuh kasarnya yang amat menyiksa diri itu Kini tinggalkan sesosok mayat yang kaku dan berada dalam keadaan menyeramkan Rase berekor sembilan Kongsun po kembali tertawa seram, katanya kembali Seheng, setelah kita mempunyai bukti nyata dengan mayat dari tua bangka si O ini Rasanya tidak sulit untuk memancing kemarahan halayak ramai Marilah kita bekerjasama untuk melenyapkan bangsat itu dari muka bumi baru selesai Ia berkata, terdengar seseorang telah menyambung sambil tertawa ringan Saudara Kongsun, sekalipun caramu itu tidak jelek Tapi situasi yang kita hadapi sekarang jauh berbeda Siapakah di antara jago persilatan di dunia dewasa ini yang tidak tahu Kalau persoalan ini menyangkut soal balas-membalas yang telah berlangsung turun-temurun mendengar perkataan itu Si Rase berekor sembilan serta si kakek sakti berwajah pualam segera berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut Tampak seorang laki-laki tampan yang amat romantis berdiri kurang lebih beberapa kaki di belakang mereka Siapa lagi orang itu kalau bukan tiat kiam kuncu Hoa Kok Kahi Kakek sakti berwajah pualam segera merasa agak tertegun Ia tidak mengira kalau secara diam-diam Hoa Kok Kahi telah menyusup hanya beberapa kaki saja di belakang mereka Coba kalau tidak mendengar suara teguran tersebut Mungkin mereka berdua masih belum menyadari akan kehadirannya Untung ia tidak bermaksud mencelakai mereka Coba kalau tidak demikian Mungkin nyawa mereka berdua sudah melayang semenjak tadi Si Rase berekor sembilan Kong Sun Po tertawa terkekeh-kekeh Kemudian serunya Rupanya saudara Hoa juga telah sampai di pulau ini HMM HMM Tampaknya kau juga ikut menyaksikan tragedi itu bukan? Tiat kiam kuncu Hoa Kok Kahi tersenyum Betul kita semua telah ikut menyaksikan adegan tersebut Namun tak seorang pun di antara kita yang secara sukarela bersedia menolong jiwa tua bangka siho itu Saudara Hoa, apa maksud dari ucapanmu itu tegur kakek sakti berwajah pualam seikahi pit? Kembali Hoa Kok Kahi tertawa Perkataanku sama sekali tidak mengandung arti tertentu Aku cuma maksudkan andai kata kita bertiga mau menolong tua bangsa siho Paling tidak ia tak akan mampu secara demikian mengerikan Tapi, haaah, 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 kita semua sama-sama mempunyai kepentingan pribadi Ternyata tidak seorang pun di antara kita yang turun tangan memberi bantuan Si Raseh berekor 9 Kongsun Po tertawa kering Katanya pula, perkataan saudara Hoa memang benar juga Tapi kau pun harus tahu apa alasan kami sehingga tidak turun tangan untuk memberi bantuan Haaah, 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 mana, mana tiap kiam kuncu tertawa tergelak Pada hakikatnya tua bangka siho adalah kuku garudanya perkumpulan tiengpang Jika ia dibiarkan hidup terus akibatnya hanya akan menambah kekuatan dari perkumpulan tiengpang saja Saudara Hoa memang betul-betul orang pintar yang mengetahui untung ruginya suatu persoalan Dan puji Raseh berekor 9 Kongsun Po dengan suara serak cuma dari antara sahabat-sahabat kebingan Pogan yang telah berkumpul di sini sekarang Kecuali tua bangkao dan kuik tu situa renta itu, kita bertiga sudah seharusnya mengambil suatu tindakan cerdik Benar, benar sekali Justru siyaute memang ada maksud untuk mengajak saudara berdua merundingkan persoalan ini Sambung tiap kiam kuncu tertawa Saudara Hoa, apalagi yang perlu kita rundingkan? Jelaslah sudah bahwa bila bersatu kita teguh bila bercerai kita runtuh Aku rasa kita masing-masing juga telah mengetahui sampai di mana letak kelihayan dari masalah ini Tiap kiam kuncu Hoa kok kahi tertawa bangga Katanya, bagus sekali, bagus sekali Kalau begitu siyaute pun tak ingin banyak berbicara lagi Kui tu tian yeutu heng ada di lembah bukit sebelah depan sana Mari kita menyusul ke situ untuk bersama-sama merundingkan persoalan besar ini Sehabis berkata dia lantas berangkat lebih dulu meninggalkan tempat itu Si Rase berekor 9 Kongsunpo dan kakek sakti berwajah pualam Seikaha hipit saling berpandangan sekejap Akhirnya mereka pun berangkat mengikuti di belakang rekannya Setelah membinasakan Ouyonghu, pelbagai ingatan segera berkecambuk dalam benak gak lem kun Ia selalu bertanya kepada diri sendiri apakah caranya turun tangan kelewat brutal atau tidak Pertanyaan semacam itu seringkali akan memenuhi benak seseorang Dekala ia selesai membunuh seseorang Tapi bagaimanapun berusaha memutar otak Tiada jawaban yang berhasil didapatkan Selama tiga tahun belakangan ini Boleh dibilang jalan pemikirannya selalu menjumpai pertentangan-pertentangan yang saling bertolak belakang Tanpa terasa sampailah gak lem kun di gedung kediaman BWLipek Di bawah sorot cahaya matahari Tampak BWLipek dengan tenang berdiri di atas sebuah jembatan kayu Ia berdiri sambil bergendong tangan dan sedikit pun tidak berkutik Seakan-akan ketika itu ia sedang memikirkan sesuatu persoalan Tiba-tiba BWLipek berpaling Di antara sepasang biji matanya yang jeli tampak basah oleh air mata Mukanya murung dan layu noda air mata masih membekas di atas wajahnya Sambil tertawa sedih Ia lantas bertanya Apakah kau telah membunuh Ouyonghu Pertanyaan tersebut membuat gak lem kun menjadi tertegun Selang sesaat kemudian ia baru menjawab Yee aa aku telah membunuhnya Apakah Nona BWT telah menyaksikan pula peristiwa tersebut Tiba-tiba dari balik matah BWLipek Yang jeli memancar keluar sinar yang lembut dan hangat Tanyanya dengan suara lirih Mengapakah selalu memandang begitu serius masalah dendam sakit hati Sekah satu ilagi gak kulem kun dibikin tertegun oleh pertanyaan itu Kali ini ia berdiri termangu sampai setengah harian lamanya Tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun BWLipek segera menghela napas panjang Katanya lagi Tahukah kau bagaimana akibatnya dari bunuh-membunuh yang tiada Akhirnya ini ucapan Nona BWM memang sangat tepat Cuma aku ingin bertanya kepadamu Seandainya kau mempunyai sakit hati atas terbunuhnya orang tuamu Apakah kau tidak berusaha untuk membalasnya Kata gak kulem kun dengan suara dingin Ketika mendengar pertanyaan itu Tiba-tiba saja dua titik air mata jatuh berlinang membasai pipinya Secara diam-diam ia berusaha untuk meresapi pertanyaan dari gak kulem kun Serta berusaha untuk mencari jawabannya yang tepat Seandainya kau terikat dendam karena pembunuhan atas sayahmu Apakah kau harus membayarnya? Apakah kau harus menuntut dan menagihnya? Ji Ching Ping wah Ji Ching Ping Ia telah meninggalkan kau Hubungan cinta telah berakhir Karena apakah ini? Karena apakah ini? Karena membalas dendam? Karena sakit hati? Yee-aa, benar Demi membalas sakit hati Tapi, kenapa kau tidak segera membalas dendam? Kenapa tidak kau lakukan? Dengan Carrie yang keci dan tak berperi kemanusiaan Ia telah membunuh orang tuamu Kau pun pernah menggunakan Bi Ching Ki Siasat perempuan cantik Untuk mencelakai jiwanya Beberapa kali ingin membunuhnya Tapi sampai sekarang kenapa kau belum juga turun tangan sebaliknya Malah berulang kali membantunya? Mungkinkah karena cinta? Mungkinkah bibit cinta masih tertanam dalam hatimu? Akhirnya ia tertawa getir dan bersenandung dengan suara yang amat lirih Air mata mengering dalam kedukaan Jauh terkenang masa yang silam Manusia nun jauh di ujung langit Bergumam sampai di situ Tiba-tiba tanpa mengucapkan sepatah katapun Ia putar badan dan berjalan menuju ke utara Ga'lem kun menyaksikan perbuatan di atas wajahnya Ia pun mendengar senandungannya itu Tapi pikirannya terasa bimbang dan kosong Ia tak tahu apa salahnya dengan pertanyaan yang ia ajukan tadi Dengan cepat ga'lem kun memburu beberapa langkah ke depan Kemudian serunya Nona Bwe Bersediakah kau untuk berhenti sebentar saja? Bwe lipek berpaling dan tertawa Sahutnya Perasaan kesemsem hanya menambah beribu-ibu kesedihan Apa gunanya kau? Ketika berbicara sampai di situ Ia tak dapat mengendalikan luapan perasaannya lagi Butiran air mata tampak jatuh bercucuran membasai pipinya Terkesyap ga'lem kun sesudah mendengar ucapan tersebut Untuk sesaat lamanya ia sampai berdiri tertegun Nona 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 caricur Jangan-jangan ia sudah menaruh bibit cinta kepadaku Demikian pikirnya di hati Wah, celaka juga begini Kalau bilang tidak Apapunlah maksudnya dengan mengucapkan kata-kata seperti itu A.A.A.I. Apakah ia tidak tahu kalau aku sudah tak dapat hidup lebih lama lagi, sekalipun sedang bermimpi Gakuan Kun juga tak akan mengira kalau B.W.L.I.P.E.K., ketua perguruan tanah bercinta yang berdiri di hadapannya sekarang tak lain adalah Ji Chin. Peng, kekasih yang paling dihormati dan paling disayangi sepanjang hidupnya, atau dengan perkataan lain dia bukan lain adalah encinya Ji Q.L.I.P.E.K. Padahal berbicara sesungguhnya, jangankan Gak Lam Kun tidak tahu sekalipun Ji Q.L.I.P.E.K. sendiri juga tidak mengira kalau B.W.L.I.P.E.K. bukan lain adalah encinya yang sudah mati dua tahun. B.W.L.I.P.E.K. Dengan tangan kiri ia melepaskan ikat kepalanya sehingga rambut yang panjang dan hitam segera terurai ke bawah, sementara tangan kanannya merobek jubah panjangnya yang berwarna putih dan tampaklah seperangkat pakaian ringkas berwarna gelap yang berukirkan burung hang putih di atas dadanya. Dengan pakaiannya yang ketat terlihat pula lekukan tubuhnya yang mungil dan indah, ini semua menambah kecantikan dan daya persona dari gadis tersebut. Gak Lam Kun yang menyaksikan kejadian itu menjadi tertegung dengan sepasang metal, terbelalak lebar, potongan badan semacam ini terasa amat dikenal olehnya, sebab itulah potongan badan Ji Chin Peng, kekasihnya yang telah tiada. Secara tiba-tiba saja Gak Lam Kun teringat kembali dengan kenangan lamanya, di saat mereka berdua masih berdampingan serta melewatkan kehidupan mereka dengan penuh kemesraan dan kehangatan, untuk sesaat ia merasa emosinya meluap di dalam dada, air mata pun tanpa terasa jatuh bercucuran. Air mata Ji Chin Peng setetes demi setetes meleleh keluar, saat ini dia hanya berharap agar ia tak mengenali wajah aslinya, maka akibatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Sekalipun ia berniat untuk membalas dendam atas sakit hatinya, tetapi, bibit cinta yang sudah terlanjur tertanam dalam hatinya membuat ia selalu tak tega untuk melaksanakan niatnya itu. Bukan saja Ji Chin Peng telah melahirkan seorang anak lelaki untuk Gak Lam Kun, lagi pula ia memang betul-betul sangat mencintainya. Tapi, Gak Lam Kun justru adalah musuh besar pembunuh orang tuanya. Ia berusaha mengendalikan jalan pikirannya, berusaha untuk tidak mencintai pembunuh orang tuanya, tapi dasar hati kecilnya justru berkata bahwa ia benar-benar mencintai musuh besarnya ini. Pengendalian perasaan yang saling bertentangan ini selama banyak tahun selalu berkecamuk dan menghantui jalan pikirannya, Tapi selalu saja Ji Chin Peng gagal untuk mengambil suatu keputusan yang pasti. Ia amat menyesal, ia menyesal kepada dirinya karena tidak seharusnya ia mencintai pemuda itu. Sambil menangis terisak kata Ji Chin Peng, sejak dua tahun berselang aku telah mengangkat sumpah, aku tidak akan memperlihatkan wajah asliku sebagai seorang gadis di hadapan orang lain, hari ini aku telah menjumpaimu dengan wajah asliku, itu berarti jodoh kita telah berakhir, sejak ini kita akan dihalangi oleh hujung langit yang berbeda serta tanah perbukitan yang beribu-ribu li panjangnya, kau ke timur aku ke barat dan sulit untuk saling berjumpa kembali. Kau, kau haruslah baik-baik menjaga diri selesai berkata, ia lantas putar badan sambil melompat pergi dari situ, sesaat kemudian tubuhnya sudah berada lima kaki jauhnya dari kedudukan semula. Entah mengapa, tiba-tiba Gak Lam Kun berteriak keras-keras, nona we adik pengucapan adik peng ternyata mendatangkan daya pengaruh yang luar biasa, seketika itu juga Ji Chin Peng merasakan hatinya amat sakit seperti ditusuk-tusuk dengan pisau belati, tanpa sadar ia menghentikan langkah kakinya, air mata seperti hujan grimis mengucur keluar tiada hentinya. Dengan dua-tiga kali lompatan Gak Lam Kun telah memburu ke samping tubuhnya, melihat rambutnya yang kalut terhembus angin, matanya yang basah oleh air mata, ia merasa hatinya sedih hingga tanpa terasa air mata ikut bercucuran. Ji Chin Peng dapat menyaksikan keadaan pemuda itu, terutama wajahnya yang begitu layu dan sedih, air matanya yang setetes demi setetes meleleh keluar membasahi tubuhnya, ia hanya berdiri termangu seperti sebuah patung arca, tidak berbicara pun tidak bergerak. Lama-kelamaan luluh juga perasaan gadis itu, diambilnya sebuah sapu tangan dari sakunya lalu disekanya air mata yang membasahi wajah Gak Lam Kun. Dalam keadaan itu, Ji Chin Peng seakan-akan sudah melupakan sumpahnya, ia tak sanggup mengendalikan jalan pikirannya yang telah ditekan selama dua tahun belakang ini, dia seakan-akan telah berubah menjadi seorang manusia yang lain. Kesombongan dan keangkuhannya kini telah berubah menjadi cinta kasih yang lembut, badannya berdiri makin menempel di sisi pemuda itu, bau harum yang tersebar keluar dari tubuhnya menambah daya persona dan rangsangan yang membuat orang menjadi mabuk. Ketika Gak Lam Kun mengendus bau harum itu jantungnya kontan berdenyut lebih cepat dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, sepasang tangan Ji Chin Peng yang lembut dan halus itu tahu-tahu sudah digenggamnya rat-rat. Ketika empat metu saling bertemu, kedua orang itu sama-sama bungkam dalam seribu bahasa. Padahal dalam keadaan seperti ini mereka memang tak perlu berkata apa-apa lagi, pertemuan antara empat buah metu sudah cukup mengontak batin masing-masing, hubungan batin itu jauh lebih menang dari beribu-ribu kata mesra. Ketika sepasang tangan Ji Chin Peng digenggam merat-rat, rasa cintanya yang memang sudah tertekan lama sekali dalam hatinya kini betul-betul tak dapat dikendalikan lagi. Akhirnya ia menempelkan wajahnya di atas dada Gak Lam Kun, kemudian tubuhnya bersandar dalam pelukan mesra anak muda tersebut. Berhadapan dengan gadis cantik kerupawan yang indah bagaikan sekuntum bunga ini, tentu saja Gak Lam Kun tak dapat mengendalikan perasaannya lagi, dia merentangkan sepasang tangannya dan memeluk gadis itu dengan penuh kehangatan. Tiba-tiba, kenangan lama secepat kilat melintas dalam benak Ji Chin Peng, ia merasa kepalanya bagaikan diguyur dengan sebaskom air dingin, hatinya merasa amat tercekat dan otaknya menjadi sadar kembali, pelan-pelan ia mendorong Gak Lam Kun yang masih mendekat tubuhnya erat-erat itu. Gak Lam Kun segera mundur selangkah lalu sambil tertawa sedih katanya lirih, Maaf Nona Bwe, harapkah suka memaafkan kecerobohanku barusan, sebab potongan badanmu serta segala tingkah lakumu membuat aku menjadi teringat kembali dengan kekasihku yang telah tiada, ketika mengucapkan kata-kata tersebut, tidak bisa ditahan lagi air mata jatuh bercucuran membasahi wajah Gak Lam Kun. Dari sini dapat diketahui bahwa cinta Gak Lam Kun terhadap Ji Chin Peng betul-betul sudah mendalam sekali hingga merasuk ke dalam tulang sum-sum. Ketika mendengar ucapan itu, Ji Chin Peng merasakan hatinya seperti ditembusi dengan sebatang anak panah sekujur badannya gemetar keras, sepasang matanya berkaca-kaca dan memandang ke arah wajah Gak Lam Kun tanpa berkedip, lama sekali ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Gak Lam Kun berhenti sejenak, lalu kembali katanya, atas pertolongan Nona BWE yang selalu membantu diriku, serta kesediaan Nona untuk menganggapku sebagai seorang sahabat, aku Gak Lam Kun akan mengukir selalu semua kebaikan Nona di dalam hati, bila perbuatanku barusan telah menyinggung perasaanmu, aku pun mohon agar Nona sudi memaafkannya pelan-pelan Ji Chin Peng pulih kembali dalam ketenangannya, ia tertawa ewa lalu bertanya, tadi, kau menyebutku sebagai adik Peng, bolahkah aku tahu apakah nama itu adalah nama dari kekasihmu? dengan amat sedih Gak Lam Kun tertawa getir, dia bernama Ji Chin Peng, yaitu encinya Ji Ki Wuliong, adik angkatku itu, raut mukanya banyak bagian yang mirip dengan wajahnya, mana cantik, lembut dan baik hati lagi, aaaai, dengan sedih ia menghela nafas panjang, setelah berhenti sebentar ia baru berkata lebih jauh, sayang gadis secantik dia harus diberi usia yang begitu pendek, aku harus berpisah untuk selamanya dengan dia kekasihku seorang, kembali Gak Lam Kun tak dapat mengendalikan luapan emosinya, air mata yang leleh keluar makin deras lagi membasai pipinya, Ji Chin Peng merasa ususnya seperti dililit dengan jepitan, hatinya sakit seperti disayat-sayat pisau, kesedihan yang mencekam perasaannya saat ini benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata, dengan perasaan yang sedih dan murung diam-diam ia berbisik dalam hati kecilnya, engkau Gak, oha engkau Gak, akulah adik pembu, tapi, tapi, kau adalah musuh besar pembunuh orang tuaku, aku tak dapat kawin dengan seorang musuh besar pembunuh orang tuaku, tapi aku mecintaimu, aku benar-benar amat menyayangimu, aku tak ingin membinasakan dirimu, oh Tian, apa yang harus dilakukan sekarang dendam sakit hati terbunuhnya orang tua lebih dalam dari samudera sebagai putera putrinya dendam sakit hati tak boleh tidak dibalas, kalau tidak bagaimanakah pertanggungan jawabku terhadap arwah ayah dan ibu di alam baka ohoha, oh haha, ibu, maafkanlah aku, kasihanilah bocah cilik itu jika Gak lemkun sampai mati, aku pun tak ingin hidup lebih jauh, tapi bocah itu baru berusia dua tahun, bagaimanapun juga ia tak boleh hidup sebatang kara tanpa ayah tanpa bunda, Jicinpeng sesungguhnya adalah seorang anak yang berbakti tapi setelah menghadapi pilihan antara cinta dan dendam, ia menjadi bingung dan kalut, ia tak tahu mesti menjatuhkan pilihannya kemana, tiba-tiba dari sakunya Gak lemkun mengeluarkan pedang pendek tersebut, sambil diangsurkan ke depan ia berkata, Nona BWE, terima kasih banyak atas pedangmu yang bersedia kau pinjamkan kepadaku, dan sekarang aku pun akan menepati janji dengan mengembalikan pedang ini kepadamu apa salahnya kalau kau gunakan beberapa hari lagi bisik Jicinpeng sambil menghela nafas sedih, Gak lemkun tertawa getir, ujarnya, saat kematiaan dari aku orang Shiga sudah hampir tiba, aku khawatir pedang mustika ini akan hilang bila berada di tanganku, maka lebih baik ku kirim kembali daripada meminjamnya lebih jauh, ketika mendengar perkataan itu, Jicinpeng menjadi tertegun, segera tanyanya, apa kau bilang? apa yang kau maksudkan Gak lemkun tertawa ewa? usia aku orang Shiga hanya tinggal tujuh hari saja katanya. mendengar kata-kata tersebut, paras muka Jicinpeng kembali mengalami perubahan hebat, serunya dengan suara gemetar. kau, tujuh hari lagi kau akan mati, ke, kenapa rasa sayang, khawatir, ingin tahu dan sedih hampir seluruhnya tertuang dalam ucapannya itu. Gak lemkun merasa amat senang menyaksikan kekhawatiran orang, ia menghela nafas sedih, sahutnya, aku orang Shiga bisa memperoleh perhatian serta rasa kasih sayang dari seorang perempuan macam kau, sekalipun mati aku pun akan mati dengan perasaan tenang dalam pada itu wajah Gak lemkun diliputi ketenangan, dan kedamaian, ia sama sekali tidak merasakan sedih atau ngerinya menghadapi kematian. Sebab dalam hidupnya, asal bisa memperoleh perhatian dari seorang gadis secantik itu, ia sudah merasa amat puas sekali. Ketika Jicinteng menyaksikan pemuda itu tidak menjawab, perasaannya makin bergolak, katanya lebih jauh, kenapa tidak kau katakan? Hayolah katakan. Kenapa kau bakal mati? Kenapa sekali lagi Gak lemkun menghela nafas panjang? Aai, nona boye, terima kasih banyak atas perhatianmu, kendatipun aku orang Shiga sudah berada di alam baka nanti, tak akan ku lupakan budi kebaikanmu itu, aaa kenapa aku harus mati? Karena aku telah terkena pukulan beracun tai siuim KHI dari tiap kiam kuncu hoa kok KHI. Padahal aku masih banyak urusan yang belum terselesaikan, masa aku pingin mampus tanpa sebab. Inilah nasibku, nasib telah menentukan agar aku menyambut datangnya tangan maut, tak perkirakan rasa sedih Jicinteng mendengar urayan tersebut, hatinya bagaikan disayat-sayat dengan pisau, tanyanya dengan penuh perasaan gelisah, kapankah kau terkena ilmu pukulan tai siuim KHI tersebut? Gak lemkun mendengarkan kepalanya memandang Seng Surya yang telah menunjukkan tengah hari, lalu menghela nafas sedih. Kejadian itu sudah berlangsung tujuh jam berselang, luka itu selamanya tak mungkin bisa diobati lagi agak tertegun Jicinteng. Sesudah mendengar kata-kata itu, ia tampak termenung sebentar untuk memikirkan persoalan itu, tampaknya ia sedang berusaha memikirkan bagaimana caranya untuk menyembuhkan luka akibat pukulan beracun itu. Tiba-tiba ia menengadah kembali, lalu ditatapnya Gak lemkun dengan serius katanya, seandainya aku mempunyai care pengobatan untuk menghindari kematian yang bakal kau alami tujuh hari mendatang, apakah kau bersedia menerima pengobatan tersebut? Berita ini sangat mengejutkan Gak lemkun. Sebagaimana diketahui si anak muda itu pun terhitung seorang jago silat kelas 1 dalam dunia persilatan, tentu saja dia cukup mengetahui sampai di manakah lihainya ilmu pukulan taishu imkahi tersebut, dia pun tahu barang siapa terkena ilmu pukulan beracun tadi maka lukannya tak akan tersemiuhkan lagi. Sekalipun ada yang bisa menyembuhkan, itu pun terbatas hanya beberapa orang saja, tak mungkin dalam waktu sesingkat itu, dia dapat menemukan orang-orang yang dimaksudkan. Maka setelah mendengar tawaran itu, timbul kembali harapan hidup dalam hati Gak lemkun, segera ujarnya, jangankan manusia, binatang, burung bahkan semut pun kepingin hidup lebih lama di dunia ini cuma aku percaya bahwa penyakitku sudah tak mungkin bisa diobati lagi. Jicin pengmanggut-manggut. Aku pun tahu bahwa penyakitmu itu adalah suatu penyakit yang tak ada obatnya, sekalipun dunia persilatan amat luas. Menurut apa yang ku ketahui hanya ada 3-4 orang saja yang dapat menyembuhkan luka akibat pukulan taishu imkahi itu, belum lagi ucapan tersebut selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar seseorang tertawa tergelak, menyusul kemudian ujarnya dengan suara lantang, 4 orang yang nona maksudkan rupanya adalah Tok Liyong Cuncu Yolong, Soat Santian Li, Lam Hei Sin Ni dan masih ada seorang lagi entah siapa. Apakah kau bersedia memberitahukan kepadaku di tengah pembicaraan itu, dari ruang sebelah barat daya muncul seorang laki-laki setengah umur yang berwajah tampan, siapa lagi orang itu kalau bukan Tiat Kiam Kun Cu Hoa Kok Kahi. Melihat musuh besarnya muncul di depan mata, Gak Lam Kun segera merasakan hawa amarah berupa api dendam yang berkobar dalam dadanya bergolak hebat.